Iya Jangan lupa di Subscribe Oke guys, kembali lagi bersama gue di channel Heman Rwansah Pada video kali ini, seperti biasa Gue akan memberitahu cara mengedit foto dengan menggunakan filter Black and Gray Langsung aja kita tambahin foto yang akan kalian edit Tambahin Langsung aja kita edit Pertama, kalian masuk di bagian cahaya Nah, di pencahayaan ini kita Langsung masuk ke bagian kontras ya Kontras itu kita tambahin menjadi 7 Highlight kita kurangin menjadi Min 55 Dan bayangan kita tambahin menjadi 39 Runa putih kita tambahin menjadi 16 Dan hitam kita kurangi menjadi Min 38 Oke Dan masuk ke bagian kurva ya Kurva itu seperti ini Kurva itu seperti ini ya Lihat baik-baik ya Seperti ini guys Ikuti aja Arahannya Oke, udah ya Selesai Dan di bagian pencahayaan kita tambahin menjadi 10 Oke, udah guys Masuk ke dalam Warna Di warna itu Kita masuk ke temperatur Tambahin menjadi 10 Ya Langsung corak Kita kurangin menjadi Min 32 B branch nya Menjadi Min 9 Dan kejenuhan Kita tambahin menjadi Satu aja Oke, udah Sekarang masuk ke warna campuran Di warna Merah angin ya kurangin menjadi min 12 dan kejenuhan juga kurangin menjadi min 10 luminin senyata main jadi dua aja langsung ke warna orange warna orange di warna itu kita kurangin menjadi min 20 dan di kejenuhan kita tambahin menjadi tambahin menjadi 16 luminesnya jangan ya lanjut ke warna kuning di bagian warna kurangin menjadi min 34 dan di bagian kejenuhan kita kurangi menjadi min 82 ya dan luminesnya kita tambahin menjadi 48 ya lanjut ke warna hijau hijau itu kita kurangi aja di warna min 100 dan sama kejenuhan kurangi menjadi 100 dan lumines itu tambah menjadi 100 lanjut ke warna aqua aqua itu kita tambahin di bagian warna 100 ya kejenuhannya min 100 dan luminesnya tambahin menjadi 100 ya lanjut ke warna biru tua biru tua itu kurangi di bagian warna min 100 kejenuhan juga sama ya Dan warna pink juga sama yah yang kayak warna umu semangat di bagian runa kurangin kejenuhan kurangin dan luminance nya tambahin Oke selesai dan kita lanjut ke bagian efek di bagian efek itu terdapat tekstur kita tambahin menjadi 16 dan di bagian kerjernihan kita tambahin menjadi 34 setelah itu lanjut ke efek kabut ya efek kabut efek kabut tambahin menjadi empat ya pignetnya kurangin menjadi min 8 titik tengahnya itu kita kurangin menjadi 20 ya 20 Oke sudah ternyata sekarang kita lanjut ke bagian detail ya di detail itu kita masuk ke menajamkan tambahkan menjadi 30 ya 30 terus kita lanjut ke detail ini ya kita tambahin menjadi 14 ya lanjut kita ke pengurangan noise tambahin menjadi 12 Oke lanjut ke pengurangan noise warna kita tambahin menjadi 26 detailnya juga tambahin menjadi 65 dan kehalusan tambahin menjadi 57 Oke selesai ini ini dia hasilnya guys kita lihat sebelum dieditnya ya seperti ini ya ini sebelum diedit dan ini sesudah Oke thanks for watching jangan lupa di like comment share dan subscribe bye